oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah teman-teman apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat selalu amin oke teman-teman pada video konten kali ini saya ingin perlihatkan ya potensi dari klon bongkok ini bongkok ini salah satu prioritas saya mengapa saya katakan begitu karena bongkok sudah saya pahami dan sudah saya kenal itu cukup stabil ya teman-teman bahan aktif sama rame ya begitu oke teman-teman sembari kita berjalan-jalan melihat potensi klon bongkok kita akan apa namanya berbagi sedikit tips mengenai pembentukan as ini semua sudah saya setting as pembentukan as karena ini sambungan muda ya teman-teman dan untuk yang sekarang saya prioritaskan itu raja ya teman-teman dari penyambungan kemarin sudah menggunakan entres raja semua ini sudah kita cetak satu dua raja dan yang untuk ranting-rantingnya sudah tidak akan kita produksikan lagi ini ada beberapa raja satu dua tiga raja ya teman-teman kemudian disini masih kosong kita lakukan penambahan lagi nih dua buahnya belum terlalu kelihatan ya teman-teman ini yang sudah mulai nampak tuh bongkok satu dua tiga ada tiga raja juga ya itu dari sebelah top oke ini akan dilancur spesialis bongkok ya teman-teman kita akan cari yang bongkok-bongkok ini juga empat raja sudah saya setting sudah saya bentuk hancur ini klon putih cukup rame pembentukan asnya ada satu dua raja ini bunga akan berbunga lanjut di bulan berikut ini bukan selang ya teman-teman itu apa namanya awal musim tuh tuh bahannya cukup rame ya teman-teman bongkok bongkok part raja ini juga bongkok kita setting part raja wow cerinya juga cukup banyak lah lumayan sebelahnya juga bongkok satu dua tiga empat tuh belum disortasi ya teman-teman sambungannya agak tinggi untuk reviewnya agak susah itu lancur ya teman-teman lantur lantur semua tuh tuh kalau mau main lancur ya harus nuntur ya teman-teman ini ada bongkok diganding lancur ini lancurnya tuh ada sambungan satu itu juga bongkok dua tuh 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 ya teman-teman semuanya itu sudah full sambungan semua udah belajar buah semua namun masih nampak semerawut karena yang lancurnya itu tuh yang lancurnya belum kita lakukan penebangan ya teman-teman ikuti video kontennya nanti pas kapanen kita akan melakukan pangkas besar-besaran ya ini pemanfaatan secara bertahap untuk mengurangi hasil agar tidak terlalu signifikan dalam hasil ya teman-teman bongkok wow itu masih apa masih terganggu bongkok tuh lancurnya jadi kita bertani juga harus pintar-pintar biarpun kita melakukan perbaikan tetap harus memprioritaskan hasil ya teman-teman jangan terlalu gegabah dalam melakukan pemangkasan tuh ini sambung luar was arsat itu lancurnya masih 1,2,3,4 as raja ini bahan sudah kita naikkan dan untuk bahan itu tidak tergantung ya teman-teman tidak tergantung berapa banyak atau berapa sedikitnya yang penting kita lakukan penataan serta nutrisi yang tercukupi ya begitu ini buah pertama semua ya teman-teman tuh 1,2, raja ini bahan kita naikkan 3 bongkok 4 raja ini akan terjadi pemungaan bulan berikut artinya dia memasuki panen perdana bongkok wow cerinya bersih ya teman-teman bongkok juga salah satu karakter kopi dengan berkulit tipis atau berbiji besar bayangnya batangnya masih goyang-goyang sudah mulai besar ya teman-teman kemungkinan dia akan lebih menonjol atau lebih pindah itu di bulan-bulan 2 berikut ya teman-teman sudah besar buahnya oke teman-teman sekian dulu ya videonya saya Virgo Ansel untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh